Jatuh dirita, berjuta rasanya Jatuh diri, jawabannya gimana Pak? Ape-ape Oh ape-ape, jadi mirip dengan bahasa Jawa lainnya ya? Iya, cuma ngapaknya ngapak, gimana ya? Pokoknya beda dengan anak kita Terus kalau makanan khas di Purwokerto itu apa Pak? Misalnya untuk ngopi, sore-sore, atau pagi-pagi gitu? Itu menduan Pak Menduan itu tempe maksudnya? Iya tempe menduan Sama soto, sokaraja itu terkenal Apa itu? Soto Pak Oh soto Kalau orang Purwokerto itu ngomongnya seroto Oh seroto Iya, seroto Sokaraja, seroto Banyumas Seroto Sokaraja Sokaraja Oh Sokaraja Pak, Bapak tentu kenal dengan pencipta lagu ya sama penyanyi terkenal itu Ibu Tidik Puspa Orang sering sekarang menyebutnya sebagai Eyang Tidik Puspa ya? Iya, tahu Nah waktu ini pada hari Santri Nasional Pak ya Eyang Tidik Puspa itu berpesan melalui putrinya Ibu Peti Tanjung Sari Iya Supaya warga Indonesia itu Wah ini ada apa nih heboh disini nih? Ayo heboh heboh Kenapa kenapa heboh nih Pak? Ayo heboh Kita heboh Karena hari Santri Soam cinta dan doa dari Eyang Tidik Puspa pilih satu Jokowi Wah Wah Ada tidipan pesan dari Eyang itu harus bagaimana dong kalau gitu? Harus yang dapet fotonya Harus dilaksanakan atau gimana? Setuju gak Pak? Eyang tidak bisa hadir tapi Eyang gerilia Oh Kalau gak salah Berarti Ibu ini adalah salah satu anaknya Ibu Tidik Puspa Orang bilang Mbak Yune karena aku luwek tua kesini Iya Memang luwek Cantik loh Cantik loh Saya dulu nih penggemarnya ini Eh yang cantik banget loh Emang cantikan saya dikit banyakan dia Jadi mengakui bahwa Ibu Tidik Puspa memang lebih cantik ya Kenapa Ibu konsisten memilih Pak Jokowi? Ya karena memang di mata kepala kita bisa melihat hasil kepala beliau Hasil kerjanya sudah kenyataan Baru 4 tahun hasil kerjanya sudah kenyataan Sekali nih Ya Ikat etnik dari pulau mana ini bukainnya? Dari NTT Wah keren nih Nah Pak Jokowi itu kan juga perhatian sama orang NTT Iya Kenapa Pak Jokowi gak membangun Jawa aja kan lebih enak Jawa sudah merata artinya Karena harus merata Karena Indonesia is Nusantara Nusantara bukan hanya Jawa Betul Jawa sudah well developed So kita mesti berata ke seluruh Nusantara Sampai Jawa Semuanya aja Jadi Ibu setuju kalau Pak Jokowi punya perhatian sama NTT Ini loh yang ada ini Tuju sekali Setuju sekali Sama Pakua Karena sudah lama dilupakan Tanya beliau yang teringat oleh NTT I love you NTT Pak Jokowi Pak Jokowi Yang tidak puspah itu berpesan melalui putrinya Ibu Peti Tanjung Sari Supaya warga Indonesia tuh memilihnya Jokowi untuk dua periode Nah bagaimana Bapak setuju nggak itu Pak? Setuju Pak, karena yang titik bisnis itu kan seserbu Pak ya, Pak Bikur dari zaman udah lama sampai sekarang. Dari presiden siapa itu Pak? Bung Karno Pak, sampai Pak Jokowi. Untuk suku kepemimpinan nasional, beliau masih ada. Jadi kalau misalkan yang titik bisnis Pak menyarankan untuk memilih Pak Jokowi ya itu ada alasannya Pak. Karena kan lebih berpengalaman dengan karakter pemimpin Indonesia itu beliau tahu betul lah. Kalau Bapak sendiri bilang kan setuju dengan pendapatnya ibu titik bisnis Pak atau iang di bisnis Pak. Kalau alasan pribadi Bapak gimana Pak? Ya mungkin kebanyakan orang yang masih cinta atau kagum sama Pak Jokowi ya satu keperbadiannya Pak. Sangat merakyat, sangat sederhana, itu termasuk karakter Pak Jokowi ya ada di situ. Kejujuran, rakyat dan orangnya ya teman kameranya seperti itu. Apa adanya? Enggak istilahnya, enggak ada muka pencitraan itu enggak ada Pak. Seperti itu ya Pak? Iya. Pak, ngomong-ngomong, Bapak dulu sering dengar lagu-lagu ciptaannya Titik Husbah enggak Pak? Waktu-waktu Bapak masih muda belia gitu. Dengar tapi enggak hafal Pak. Yang paling, Bapak ingat tuh lagunya yang berjudul apa Pak? Iya, satu cinta Pak, tapi enggak hafal saya. Coba sedikit aja Pak. Mungkin ada sepenggalok kalimat. Jatuh bintar, berjuta rasanya. Jatuh bintar, berjuta rasanya. Waktu itu Pak, sudah pacaran apa belum tuh? Masih, saya masih sekolah Pak. Waktu 2014, Bapak memilih siapa? Pak Jokowi. Nah sekarang kan 2019 ini, Pak Jokowi pasangannya beda ya Pak. Jadi Haji Mahurup Amin, kemudian Prabowo juga beda tuh. Dulu kan Hatta Rajasa, sekarang pasangannya Sandiaga Uno. Nah, tadi Bapak menyebut tahun 2014, Bapak kan nyoblosnya Pak Jokowi. Nah di 2019, Bapak, milih 01 atau 02 atau salam satu jempol ya Pak? Ya tetap insya Allah 01 Pak. Salam satu jempol untuk Indonesia Maju. Dan kita semua pendukung Jokowi. Salam satu jempol untuk Indonesia Maju. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.